Jemba lagi Sobat, melanjutkan kisah jejak dibalik kabut, karya esamintarja untuk Sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode D sebelumnya dikisahkan, setelah paksi mengajak kisuro dan kawannya membuktikan bahwa adanya keranda terbang itu hanyalah akal-akalan dari perampok. Maka paksi mohon diri kepada kisuro untuk melanjutkan pengembaraannya. Tetapi permintaan paksi ditolak oleh kisuro. Paksi dimohon untuk tetap tinggal dulu di pedukuan itu sambil menunggu kedatangan kebulorok pemimpin para perampok itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Paksi termangu-mangu sejenak. Sementara suruh itu pun berkata, Kita akan pergi ke rumah Kijoko Boyongir. Kau akan dapat menjelaskan apa yang telah terjadi. Mudah-mudahan kita akan dapat mencari jalan keluar dari bayangan gelap karena kehadiran kebulorok. Paksi termangu-mangu sejenak. Suruh nampaknya mengerti ketar perasaan anak muda itu. Karena itu maka katanya, Selama kau berada di pedukuan ini, kau dapat tinggal bersama kami. Gere, salam tentu akan merasa senang jika kau berada di sini. Apakah aku tidak akan merepotkan paman dan keluarga? Bertanya paksi dengan ragu. Tentu tidak, Nyer. Kau tentu sudah dapat mengurus dirimu sendiri. Kau sudah dapat mandi sendiri. Mencuci pakaian sendiri. Makan sendiri. Sehingga kami tidak usah menyuapi. Martawiro tertawa. Katanya, Juga tidak harus menggendong dan menidurkan menjelang malam. Paksi tertawa. Kemudian ia pun menjawab. Baiklah paman. Jika paman tidak keberatan. Aku akan tinggal di sini. Sampai merti tisu. Ternyata bahwa keberadaan paksi di rumah. Suruh justru memberikan kesegaran baru. Paksi adalah seorang anak yang rajin. Pagi-pagi ia sudah bangun. Menimba air untuk mengisi jembangan di pakiwan. Kemudian menyapu halaman samping. Karena halaman depan tentu sudah disapu oleh suruh sendiri. Pengaruh keberadaan paksi di rumah itu justru sangat baik bagi salam. Ia dapat bangun lebih pagi dari kebiasaannya. Anak itu ingin bersama-sama dengan paksi. Juga saat paksi menimba air menyapu halaman atau membelah kayu di siang hari. Bahkan paksi pun telah mengajari salam untuk menuliskan huruf-huruf. Kemudian membacanya. Sementara itu cerita tentang keranda hantu masih saja membayangi kehidupan beberapa pedukuan. Suruh dan Mertowiro memang belum mengambil langkah-langkah tertentu. Untuk membuktikan kepada banyak orang. Bahwa cerita tentang hantu keranda itu hanya sebuah olok-olok dari para penjahat. Yang kebingungan membawa hasil rampokannya. Namun yang kemudian ternyata berhasil. Seperti yang sudah direncanakan. Maka ketika saatnya dianggap sudah tiba. Maka Suruh dan Mertowiro telah pergi menemui Ki Jokoboyo. Sambil mengajak paksi pamekas. Ki Jokoboyo menerima mereka bertiga di pendopo rumahnya. Karena keduanya tidak terbiasa berkunjung ke rumah Ki Jokoboyo. Maka Ki Jokoboyo menjadi iran atas kedatangan mereka bertiga. Nampaknya ada sesuatu yang penting di sisi Ki Jokoboyo. Ya Ki Jokoboyo. Kami ingin berbicara tentang keranda hantu itu. Ki Jokoboyo mengerutkan dainya dengan ada berat. Ki Jokoboyo itu pun bertanya. Ada apa dengan bunga itu? Kalian berdua terhitung orang-orang yang berani di pendopo ini. Apakah kalian juga percaya tentang keranda yang berjalan sendiri itu? Kamu percaya? Ki Jokoboyo jawab Suruh. Sikapmu tentang keranda yang berjalan sendiri itu tentu akan menjadi pangutan. Jika kau berkata bahwa kau percaya, maka pendopoannya akan menjadi semakin kalut. Aku telah melihat sendiri Ki Jokoboyo. Ki Jokoboyo mengerutkan dainya dengan nada tinggi. Ia berkata, Apa maksudmu? Apakah kau memang menghendaki orang-orang pendopoan ini dicekam oleh ketakutan? Dengan susah payah aku menjelaskan kepada mereka. Bahwa tidak ada hantu keranda. Omong kosong, tidak ada hantu yang sedang menyebarkan wabah penyakit. Ki Jokoboyo berkata Suruh kemudian, Aku benar-benar telah melihat keranda itu berjalan di malam hari. Aku yakin akan penglihatanku. Hal itulah yang akan aku katakan kepada Ki Jokoboyo. Persetan dengan ikuhanmu. Kau tidak akan dapat mempengaruhi aku. Kau tidak akan dapat menyeret aku ke dalam ketakutan seperti orang-orangku. Suruh termangu-mangu si jenak. Namun kemudian katanya, Aku mohon Ki Jokoboyo mendengarkan ceritaku. Nanti Ki Jokoboyo dapat percaya atau tidak percaya. Wajah Ki Jokoboyo menjadi tegang. Namun kemudian katanya, Cepat katakan, Tetapi jangan mengharap aku terseret ke dalam arus yang melanda pedukuan kita. Dan beberapa pedukuan yang lain. Suruh pun kemudian menceritakan apa yang pernah dilihatnya. Keranda yang berjalan di malam hari. Seakan-akan keranda itu berjalan sendiri. Hampir saja Ki Jokoboyo yang tidak mempercayanya itu menjadi marah. Namun kemudian Suruh pun menceritakan. Apa yang telah dilihat oleh Paksi Pamekas. Wajah Ki Jokoboyo nampak berkerut dipandanginya Paksi dengan tajamnya. Kemudian Ki Jokoboyo itu pun bertanya. Siapakah kau sebenarnya? Paksi pun telah menyebut namanya. Tetapi ia selalu mengatakan bahwa dirinya berasal dari Banyuanyar. Serta selalu mengatakan bahwa kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi. Ceritamu memang masuk akal berkata Ki Jokoboyo. Kami sudah memutihkannya Ki Jokoboyo. Bukti apa? Bertanya Ki Jokoboyo. Kami sudah menggali tempat para perampok itu menyembunyikan barang-barangnya. Kau telah mengambil barang-barang itu? Tidak Ki Jokoboyo. Jawab Mertawiro. Kami hanya membuktikan bahwa penglihatan anggil Paksi itu bukan sekedar mimpi. Atau kayalan yang ditimbulkan oleh Antuk Randa. Tapi benar-benar ada. Sekarang barang-barang itu telah kami timbun kembali. Ki Jokoboyo menaik nafas dalam-dalam. Sementara Suruh minta Paksi menceritakan. Tentang rencana kebulorok datang ke lingkungan mereka. Ki Jokoboyo mendengarkan keterangan Paksi tentang kebulorok. Sebagaimana didengarnya di kuburan. Dengan jantung yang berdebar-debar. Seakan kepada diri sendiri Ki Jokoboyo itu berkata. Kebulorok ternyata orang itu ada di belakang cerita tentang hantu itu. Mungkin sebaliknya dipekel. Kebulorok tertarik kepada kegagasan para pengikutnya tentang hantu-hantu itu. Sehingga ia ingin melihat hasil dari permainan itu. Kebulorok itu sendiri lebih dari hantu yang bagaimanapun juga. Berkata Ki Jokoboyo. Apakah kita sepedukuan tidak dapat menghentikannya? Bertanya Mertowiro. Ki Jokoboyo menggelengkan kepala katanya. Kita sepedukuan tidak akan berdaya melawan para penjahat itu. Jika di antara mereka terdapat kebulorok. Kecuali kalau kebulorok itu mempunyai ilmu yang tinggi. Ia akan dapat menjadi penyulut api keberanian dan kekuatan para pengikutnya. Bersama kebulorok, maka sekelompok penjahat tidak akan dapat dihentikan oleh orang sepedukuan. Bahkan mungkin sekali kita akan dibantai habis oleh kebulorok itu. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan? Jika benar besok pada saat kita Merti Deso kebulorok itu datang. Kita akan berbicara dengan Ki Bekel. Ternyata Ki Jokoboyo tidak membuang waktu diadaknya ketiga orang yang datang ke rumahnya itu langsung menemui Ki Bekel. Merti Deso itu tinggal beberapa hari lagi, kita harus dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jika kita harus menyerah kepada keadaan, apa boleh buat? Kita tidak akan berbuat apa-apa, tapi jika Ki Bekel masih melihat suatu kesempatan untuk mengelihat. Meskipun kebulorok ada di sini, maka biarlah kita mempersiapkan diri selagi kita masih mempunyai waktu gumam Ki Jokoboyo. Ternyata Ki Bekel juga merasa iran melihat kedatangan Ki Jokoboyo bersama tiga orang ke rumahnya. Di wajah mereka nampak persoalan yang membebani mereka, sehingga mereka harus datang menemuinya. Apakah Ki Jokoboyo tidak dapat menyelesaikan persoalan mereka, sehingga mereka harus datang kepadaku? bertanya Ki Bekel di dalam hatinya. Ketika mereka sudah duduk di beringgitan, maka Ki Jokoboyo lahyang telah menyampaikan persoalan yang mereka bahwa menghadap Ki Bekel. Wajah Ki Bekel pun menjadi tegang. Kebulorok baginya juga merupakan hantu yang mendebarkan. Namun tiba-tiba dari ruang dalam rumah Ki Bekel, keluar seorang laki-laki muda yang bertubuh sedang. Wajahnya memancarkan kecerahan nalar budinya. Dengan sebuah senyum yang menghiasi bibirnya, laki-laki muda itu berkata, Maaf Kakang, aku tidak sengaja telah mendengar nama Kebulorok disebut-sebut. Jika Kakang Bekel tidak keberatan, aku ingin ikut mendengar cerita tentang Kebulorok itu. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam katanya, Kemarilah, duduklah. Suro dan Mertowiro terkejut melihat laki-laki itu hampir berbareng mereka menyapa. Adik Panatas, laki-laki itu tersenyum sambil mendekati. Ia bertanya, Kakang berdua tidak lupa kepada aku. Tentu tidak, jawab Mertowiro. Laki-laki muda itu pun kemudian duduk bersama mereka. Ki Bekel pun kemudian berkata, Kemarin dia datang. Adik Panatas, adik Ki Bekel itu tersenyum sambil menyahut. Aku sudah menjadi sangat rindu pada berdukuan ini. Kok datang pada saat berdukuan ini dibayangi oleh hantu keranda yang mencekam seluruh pengurinya. Bahkan bukan hanya berdukuan ini, Tapi juga berdukuan-berdukuan yang lain. Aku sudah mendengar, Tetapi bukankah Ki Jokoboyo tidak mempercayainya? Ki Bekel juga tidak mempercayainya, Jawab Ki Jokoboyo. Tetapi agaknya, Hantu-hantuan itu ada hubungannya dengan Kebulorok. Ya, jawab Ki Jokoboyo. Anak inilah yang mendengar langsung pembicaraan para perampok itu. Laki-laki waksi harus bercerita tentang perampok dan pembicaraan di antara mereka, Tentang rencana kedatangan Kebulorok. Sebaiknya kita sambut kedatangan Kebulorok itu, Berkata Adek Panatas. Kok jangan main-main dengan nama itu, Tesis Ki Bekel. Adek Panatas tersenyum katanya, Aku tahu kelebihan Kebulorok. Tapi jangan biarkan Kebulorok menguasai perdukuan ini. Sekali ia dapat bergerak luasa di sini, Maka perdukuan ini akan menjadi ladang yang subur bagi Kebulorok. Ia akan memerah setiap orang yang memang sudah ketakutan, Karena cerita tentang keranda yang dapat berjalan sendiri. Tetapi bagaimana kita dapat melawannya? Bertanya Ki Bekel. Kita harus melakukan bersama-sama. Biarlah aku mencoba untuk menahan Kebulorok. Jika aku tidak mampu mengimbanginya, Maka Kakang Bekel akan dapat membantuku. Berdua aku yakin bahwa kami akan dapat menahan Kebulorok. Bagaimana dengan para pengikutnya? Mereka banyak tergantung kepada pemimpinnya. Jika kami benar-benar dapat menahan Kebulorok, Maka aku yakin, Para pengikutnya akan menjadi ragu-ragu, Sehingga kita akan dapat menggunakan kesempatan sebaik-baiknya Untuk menghancurkan mereka. Bukankah jumlah mereka tidak terlalu banyak? Sepuluh, lima belas, atau katakan dua puluh? Bukankah jumlah laki-laki di Perdukuan ini jauh lebih banyak dari jumlah itu? Tetapi hanya ada beberapa orang laki-laki yang berada di Perdukuan ini, Berkata suruh dengan dari berkeru. Apalagi menghadapi Kebulorok dan pengikutnya. Sedangkan cerita tentang keranda terbang itu saja, Sudah membuat seisi Perdukuan ini ketakutan. Tetapi bukankah ada orang-orang yang akan dapat menjadi sandaran kekuatannya si Perdukuan ini? Di sini ada Kakang Bekel, Kakang Jokoboyo, Kakang Suro, dan Kakang Mertowilo. Di Perdukuan ini ada bebau yang tentu akan dapat dikerahkan. Mereka tidak hanya dapat sekedar menikmati bengkok sawah yang mereka petik hasilnya setiap musim. Tapi mereka juga harus bersedia menjadi perisai di Perdukuan ini. Kemudian, menurut pengenalanku, di sini ada juga beberapa orang bekas prajurit. Dan anak-anak muda yang harus menjelaskan bahwa keranda itu tidak lebih dari hantu-hantu saja. Ki Bekel mengangguk-angguk katanya, masih ada waktu berapa lama menjelang Merti di sawah itu? Tidak lebih dari 10 hari Ki Bekel. Cukup panjang laut adeg penatas. Kita siapkan perlawanan terhadap para perampok itu. Dalam waktu 10 hari, aku kenali si Perdukuan ini. Karena itu aku yakin bahwa kita akan dapat mempertahankan harga diri Perdukuan ini. Tapi sebelumnya, kita harus juga menyadari bahwa akan jatuh korban di antara kita. Tapi itu tentu wajar bagi setiap perjuangan. Karena itu maka kita harus mampu mengerahkan kekuatan yang sebesar-besarnya. Semakin banyak dan semakin kuat kita, maka korban akan menjadi semakin sedikit di dalam pertempuran. Kita harus saling menolong sehingga setiap orang mengikut ke Pulau Rok akan menghadapi lawan yang dapat membuat jantungnya bergetar. Bagaimana pendapatmu, Ki Joko Boyo? Bertanya Ki Bekel. Aku setuju dengan adeg penatas. Aku akan menggerakkan setiap laki-laki di Perdukuan ini. Baiklah, berkata suruh. Jika kita sudah mendapat bahwa kita akan mengadakan perawanan, maka kita harus melakukan dengan sepenuh hati. Kita tidak boleh ragu-ragu. Jika kita menjadi lagu, maka kita harus sudah bersiap untuk menghadapi maut. Sahut adeg penatas. Itulah yang harus dijelaskan kepada rakyat pendukuan ini. Jika mereka bersedia, kita harus benar-benar terjun dengan segala akibat yang mungkin terjadi sebaliknya. Jika rakyat pendukuan ini ragu, baiknya kita pasrah saja pada keadaan. Meskipun leher kita akan dicekiknya. Sahut Mertowiro. Ki Bekel mengangguk-angguk katanya. Aku akan memanggil para pebau malam nanti. Demikianlah maka Ki Jogoboyo, Suro, Mertowiro, dan Pakis telah minta diri. Malam nanti mereka akan kembali ke rumah Ki Bekel. Kecuali Paksi. Menjelang malam, maka para pebau yang dipanggil Ki Bekel telah berkumpul. Suro dan Mertowiro pun telah datang pula memenuhi panggilan Ki Bekel. Meskipun mereka bukan pebau. Paksi yang merasa dirinya orang lain di pendukuan itu. Tidak ikut hadir di rumah Ki Bekel. Namun beberapa orang telah mendengar ceritanya tentang hantu Geranda. Para perampok dan hasil rampokan mereka yang mereka sembunyikan di kuburan. Sementara Suro tidak ada di rumah, maka Paksi pun telah minta jin kepada Nisuro untuk berjalan-jalan. Malam-malam kau akan pergi ke mana, Nanggir? Bertanya Nisuro. Hanya berjalan-jalan saja, Bibi. Menghirup angin udara. Terasa panas malam ini. Jangan terlalu lama, Nanti jika pamanmu datang, ia tentu akan mencari pesannya Nisuro. Paksi pun kemudian telah meninggalkan rumah Suro. Ia menyusuri jalan-jalan pendukuan yang sudah menjadi sepi. Ada beberapa oncor terpancang di regol-regol rumah yang besar dan disimpang-simpang empat terpenting di pendukuan. Sejak terpedik berita tentang hantu keranda, maka jarang sekali ada orang yang berani keluar setelah gelap. Bahkan gardu-gardu pun menjadi kosong, satu dua orang yang mempunyai keberanian mencoba untuk mengintip dari belakang dinding pendukuan. Tetapi mereka tidak pernah dapat melihat keranda yang berjalan sendiri. Justru orang yang tidak sengada untuk melihatnya, sekali-kali pernah ada yang sempat melihatnya. Tetapi akhirnya, Suro dan ketiga orang kawannya berhasil melihat keranda yang dikiranya dapat berjalan sendiri itu. Sehingga justru ada di antara mereka yang menjadi sakit. Tetapi Paksi Pameka sama sekali tidak takut bertemu dengan keranda yang dapat terbang. Meskipun demikian, ya harus berhati-hati karena sekitar keranda itu terdapat sekitar 10 orang yang berpakaian serba hitam. Jika orang-orang itu menyadari bahwa rahasia mereka diketahui, maka mereka tidak akan segan-segan menyingkirkan orang yang mengetahui rahasia mereka. Beberapa lama Paksi berjalan di tengah-tengah bulak yang luas itu, tapi Paksi sudah menduga bahwa keranda yang belum lama lewat, hari itu tidak akan lewat. Apalagi keranda itu hanya lewat di hari-hari tertentu saja. Semakin lama maka langkah Paksi menjadi semakin jauh dari pendukuan. Sementara malam menjadi semakin malam, di simpang empat di tengah bulak, Paksi berhenti dipandanginya pendukuan yang nampak kehitam-hitaman. Seleret sinar loncor memancar menyusup di serah-serah daunan. Paksi harus menunda perjalanan panjangnya yang tidak diketahuinya kemana. Paksi tidak merasa bersalah jika ia berhenti di pendukuan itu beberapa hari, bahkan sampai 10 hari karena ia memang tidak dibatasi oleh waktu. Bahkan tiba-tiba terngiang kembali suara ibunya melengking. Kau sengaja mengusirnya? Tetapi ayahnya selalu menjawab, ia sudah menginjak 17 tahun. Paksi menarik nafas panjang. Namun tiba-tiba saja Paksi terkejut di bawah sebatang pohon randu yang tumbuh di pinggir simpang empat itu, ia melihat sesuatu yang bergerak. Bahkan kemudian menjadi semakin jelas baginya, bahwa yang bergerak itu adalah seseorang yang sedang duduk bersandar batang pohon randu itu. Paksi melangkah surut sementara orang yang duduk bersandar pohon randu itu seakan-akan tidak mengiraukannya. Paksi memang tidak ingin membuat persoalan, karena itu maka Paksi pun merasa lebih baik ia pergi tanpa mengganggu orang itu. Namun ketika ia melangkah menjauh, terdengar orang itu berkata, Kau kira begitu saja kau dapat pergi? Paksi berhenti sambil menghadap ke arah orang itu. Paksi bertanya, apakah maksud di sana? Kau telah mengetahui rahasiaku, rahasia keranda terbang itu. Setelah kau telah melihat tempat kami menyimpan benda-benda rampokan itu. Jantung Paksi berdentang semakin cepat. Ternyata orang itu mengerti bahwa ia telah mengetahui rahasia hantu keranda itu. Apakah kau salah seorang dari mereka? Bertanya Paksi. Orang itu masih tetap duduk dengan suara yang seakan-akan bergulung di dalam mulutnya yang menjawab, Ya, aku salah seorang dari mereka. Paksi termangu-mangu sejenak, namun dadanya mulai berkejolak. Jika benar orang itu salah seorang dari para perampok yang meluat hantu-hantuan, serta yang telah menyembunyikan barang-barang hasil rampokan hidup, maka ia harus benar-benar mempertahankan hidupnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.